Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Genki Hajar Perkenalkan nama saya Muhammad Aidil Saya Risha Nabilah Saya Faizah Leputri Kami dari MP7 Aceh Timur Salah satu tim finalis Kihajar Senem tahun 2022 Kami memilih tema Pola yang hidup yang lebih sehat Dengan pemanfaatan ekstra dan mudu Dan akan membuat Prototek sistem pendeteksi pengenapan lantan Kondisi kesehatan masyarakat Sangat mempengaruhi aktivitas Selama kehidupan sehari-hari Apabila kesehatan menurun Otomatis mengganggu kegiatan manusia Dan berdampak pada hal lainnya Berdasarkan info dari Dijen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim Dan hujan lebah yang sering terjadi Menimbulkan banyak sekali permasahan lingkungan Yang berdampak pada kesehatan manusia Selain faktor cuaca Faktor makanan juga mempengaruhi kondisi tubuh Makanan kemasan yang berada luas di masyarakat Tidak menutup kemungkinan penurunan kondisi tubuh Jika dikonsumsi secara berlebihan Berangkat dari permasalahan tersebut Untuk menciptakan pola hidup yang sehat di masyarakat Perlu adanya pengganti makanan yang mengandung pengawet ke bahan alami Salah satu bahan alami yang banyak ditemukan di daerah Aceh Sebagai pengganti bahan kemia adalah daun mulu Selama ini masyarakat Aceh masih menggunakan daun mulu sebagai makanan tambahan Yang dapat dipercaya untuk menurunkan demam maupun penas dalam Biasanya dicampur dengan gula maupun susu agar lebih nikmat Daun mulu yang sudah didapatkan Akan dilakukan proses permasahan yang telah dicampur air Guna mengambil ekstraknya yang berbentuk gel dengan cara proses pengendapan Untuk menempatkan hasil pengendapan yang baik Kami telah mencoba melakukan beberapa percobaan terhadap larutan daun mulu Yaitu menggunakan benjawat, campuran juri nipis dan garam Campuran dari ekstrak daun pandan dan kunyit Dan larutan tanpa penambahan apapun Dari hasil yang kami peroleh, bahwasannya larutan daun mulu Yang dicampurkan dengan larutan daun pandan dan kunyit Menghasilkan ekstrak berupa endapan jalan yang lebih padat daripada larutan lainnya Assalamualaikum teman-teman Eh Risha, kau boleh ya? Alhamdulillah kau boleh, menunggu batuk-batuk gotuk Alhamdulillah, lumayan cepat ya saya sembuhnya Memang kau menambah apa Saya pakai riset nenekku dong Hah? Reset apa, Syah? Gini teman-teman Kali tak pegang bakna minyaknya Bik tak emang enak urat tarik Nyang ga ee katakit Maaf ni anean lelong ulangi Maaf ni anean lelong ulangi Maaf ni anean lelong ulangi Ubat mulunya ubat tu uam Nyong keol mulunya tarama-rama Ejinya tak boba uleh Lah, gitu teman-teman Wah, keren juga ya Daun mulu bisa menemukan penasutu Bu Saya ingat nih teman-teman Tentang pelajaran membalas sistem kemarin Yang diajarkan wujud Kamu ingat Kak Idil Dengan memanfaatkan teknologi Kita bisa mengubah daun-daun ini Menjadi obat-obatan kalami Oh iya, aku ingat Oh iya, aku ingat Tentang pemanfaatan daun Yang menjadi sesuatu yang bermanfaat Saya pernah baca nih Menurut penelitian yang telah dikaji Daun mulu itu memiliki banyak kandungan di dalamnya Tapi, keren ga sih Kalau kita memodifisikan pelajaran kemarin Dengan daun mulu ini Kita coba yuk Oh iya, Syah Di rumah kamu ada daun mulu kan? Ada dong Langsung kalau nanti Kita coba penelitiannya ya Oke Mari kita coba buat endapan dari ekstrak daun mulu Yang akan kita gunakan sebagai Pengganti obat dan makanan bersama-sama Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu Daun mulu atau jasmin sambak Yang sudah dicuci bersih sebanyak 300 gram Wadah tempat untuk penampung larutan Taringan untuk mengambil saripati atau ekstraknya Air sebanyak 600 mili Daun mulu yang sudah dicuci Masukkan air 600 miligram Dilanjutkan dengan proses permasan Agar saripati daun mulu dapat keluar Hasil remasan daun mulu Kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam wadah Untuk dilakukan proses pengendapan Oh iya kita harus menambahkan ekstrak daun pandan dan kunyit Sebagai stabilitas ekstrak dari daun mulu Nah larutan daun mulu yang telah dicampurkan dengan larutan kunyit dan daun pandan Akan kita lakukan proses pengendapannya Untuk melihat pengendapannya kita membutuhkan sensor pemantauannya yaitu Arduino Uno R3 Sensor Turbidity Modul sensor Turbidity LCD 16x2 Yang sudah dilengkapi PCF 8574 Kemudian breadboard Buzzer Kabel jumper Laptop yang sudah terinstall aplikasi Arduino IDE Dengan menggunakan kabel jumper Hubungkan pin 5V dan pin ground dari Arduino ke breadboard sebagai kutub positif dan negatif Kemudian hubungkan kabel penghubung dari sensor Turbidity ke modul sensor Selanjutnya dari modul sensor dihubungkan dengan sumber tegangan kutub negatif dan positif pada breadboard Untuk pendeteksian sensor Hubungkan modul ke pin A0 Selanjutnya kita menggunakan LCD 16x2 yang telah terpasang dengan modul PCF 8574 Hubungkan pin ground dan pin VCC ke breadboard yang telah terhubung kutub negatif dan positif Kemudian pin SDA dan SCL juga kita hubungkan ke pin SDA dan SCL yang ada di breadboard Untuk mengetahui pin deteksian air yang kita inginkan Kita menggunakan Buzzer sebagai indikator bahwa larutan telah terjadi endapan Hubungkan Buzzer ke breadboard dan pastikan sesuai dengan kutub negatif dan positif yang ada pada breadboard Pada pemrograman di Arduino IDE, nilai input dari sensor akan dikali dengan 5 per 1024 Untuk memunculkan besar tegangan di LCD Kemudian nilai tegangan diatur dengan logika persamaan untuk membunyikan suara pada Buzzer Melalui pemrograman yang telah kami buat Sensor ini tidak akan berbunyi jika mendeteksi air yang keruh di bawah 3,5V Namun, jika airnya di atas 3,5V Maka sensor ini tetap akan berbunyi kencang Jadi, sensor yang kami buat menyatakan berhasil Nah, sekarang kita akan menunggu proses pengendapan dalam belu Dan dibantu dengan sensor kekuruhan air Sambil kita menunggu proses pengendapannya Kita main edo game dulu yuk Yuk Eh teman-teman, sensor yang berbunyi tuh Nah, kalau sudah begini Sensornya kita angkat Dan airnya kita buang Nah teman-teman, gel dari daun mulu kita sudah jadi nih Dengan komposisi daun mulu 300 gram Air 600 ml Kunyik 3 gram Dan daun pandan 5 lembar Ketika dilakukan proses pengendapan kurang lebih selama 2 jam Menghasilkan 50 gram per botol gel yang sudah siap dipakai Misi ibu Kami telah membuat percobaan dari daun mulu Nah, hasilnya itu dalam bentuk gel Gel ini bisa menggunakan demam, panas dalam, dan meledakkan korokan Wah, kebetulan sekali Ibu juga sedang panas dalam Ibu-ibu juga pecah-pecah Boleh ibu coba? Terima kasih Bagaimana keadaan ibu setelah mengkonsumsi gel dari daun mulu ini? Rasanya enak Dan tenggorokan ibu juga sudah lebih adem Alhamdulillah ya ibu Berarti ini membuktikan bahwa gel dari daun mulu ini dapat menggantikan makanan pengawet Sehingga menciptakan pola hidup yang lebih sehat Demikian video tembaki ajarsan kami dengan judul Daun mulu untuk kesehatan Semoga video ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua Tetap jaga kesehatan Hindari makanan yang berlebihan Mari terapkan pola hidup yang lebih sehat Ya Jan, kita harus belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih